Intro Kejuaraan balap dunia World Superbike WSBK 2023 akan berlangsung di sirkuit Mandalika, 3-5 Maret 2023. Sebanyak 22 pembalap dari 15 tim sudah hadir di Lombok sejak Rabu kemarin, termasuk Alvaro Bautista dari tim Ducati Aruba.it dan Toprak Lasgat Dioglu dari tim Pata Yamaha. Sore ini beberapa motor yang telah tiba di pedok sirkuit Mandalika mulai ditata dan dipanaskan mesinnya. Salah satunya dari tim Aruba.it yang ridersnya Alvaro Bautista memenangi WSBK Mandalika tahun lalu. Terlihat motor mereka dijejer di depan pedok sirkuit Mandalika, kemudian mesin motor Ducati tersebut dinyalakan. Untuk sesi latihan bebas besok pada hari Jumat 2 Maret 2023 pagi sampai sore, tim pabrikan GMT Yamaha juga terlihat sibuk dengan motor mereka di dalam pedok untuk mempersiapkan latihan bebas hari pertama besok. Terlihat pembalapnya Lorenzo Baldassari turut hadir di dalam pedok dan memberi salam kepada rekan tim serta mekanik motornya. Toprak Lasgat Dioglu yang sedang berjalan menuju sirkuit Mandalika, sempat mengambil beberapa video keunikan dan keasrian kampung sekitar sirkuit Mandalika. Dalam video yang diunggah Toprak Lasgat Dioglu dalam perjalanan menuju sirkuit Mandalika, Toprak melihat padi yang dijemur sedang dimakan ayam. Seseorang yang menaiki motor RX King Masjid dan bahkan dua ekor kerbau di pinggir jalan turut direkam oleh Toprak. Setibanya di pintu masuk sirkuit Mandalika, Toprak tak lupa mengucapkan salam kepada penjaga gerbang sirkuit Mandalika. Assalamualaikum, ucap Toprak, sambil dijawab penjaga gerbang waalaikumsalam. Setibanya di pedok patah Yamaha, Toprak juga merekam aktivitas para mekaniknya yang sedang sibuk menyeting motor di dalam pedok. Mendekati trek Mandalika pun menyenangkan, bahkan menyenangkan berjalan menuju sirkuit Mandalika, hanya saja terlalu panas, tulis Toprak dalam postingannya tersebut. Di setelah-setelah kesibukan para kru dan mekanik pembalap USBK Mandalika di dalam pedok, salah satu pembalap yaitu Hafiz Syahrin sedang asik bermain lato-lato di salah satu ruangan sirkuit Mandalika. Aksi pembalap main lato-lato tersebut sontak langsung diunggah dalam Instagram resmi USBK. Tanpa kesulitan bermain lato-lato, Hafiz Syahrin terlihat merasa bahagia, meskipun cuma bisa memainkan lato-latonya hanya sebentar. Beberapa pembalap juga memilih menikmati indahnya alam Mandalika sebelum balapan dimulai, salah satunya Andrea Locatelli. Dia dan teman-temannya terlihat sedang asik menuju pantai dan naik perahu untuk menyelam di laut. Mereka juga takjub melihat indahnya bawah laut Mandalika, yang penuh dengan terumbu karang dan ikan-ikan yang mereka temui saat menyelam. USBK Mandalika 2023 sendiri akan dilangsungkan selama kurun tiga hari. Dimulai pada Jumat 3 Maret untuk sesi latihan bebas 1 dan 2. Lanjut pada hari Sabtu 4 Maret untuk sesi latihan bebas 3 balap Super Bowl dan balap putaran pertama. Kemudian pada Minggu 5 Maret diisi oleh balap Super Bowl dan balap putaran kedua. Terima kasih telah menonton!